Sebuah sekolah di Banjar Negara, Jawa Tengah mengajarkan anak muridnya membatik di tengah jam pelajaran kosong. Nah pemirsa yang uniknya lagi, pemirsa ini batik hasil anak murid dijadikan seragam untuk para guru dan murid-muridnya. Dan berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Batik tulis, acapkali sulit didapatkan di tengah gempuran batik cap atau batik impor yang lebih murah. Namun demi melestarikan budaya batik di Indonesia, Sekolah Menengah Umum Satu Purwan Negara Banjar Negara, Jawa Tengah menggelar workshop membatik di tengah jam pelajaran kosong. Dengan menggunakan peralatan canting dan malam, Anak-anak ini antusias dan membatik hasil karyanya yang tak kalah cantik dari batik-batik bermerik ternama. Biasanya motifnya jenis apa aja? Flora fauna. Flora fauna. Untuk menyelesaikan satu kain batik biasanya butuh berapa lama? Dua hari atau tiga hari. Dua hari sampai tiga hari. Biasanya hasil karyanya ini dimanfaatkan untuk apa aja? Buat dipacang-pacang kayak gitu. Dipacang. Terus dipakai juga? Iya, dipakai. Yang pakai biasanya siapa aja? Iya, semua siswa. Siswa. Siswa-siswa, iya. Bapak, ibu, guru juga? Desain, mencanting, hingga menjahit pakaian dilakukan manual oleh para siswa. Kain batik ini nantinya dipakai para siswa dan guru di ajang pameran busana sekolah. Ada kalanya jam kurikuler, ada kalanya ekstra kurikuler. Karena, dan kalau pelaksanaan proyek nanti kami satu semester sekali gitu. Dalam acara gelar karya diantaranya adalah batik. Dan pemanfaatannya biasanya untuk apa aja di hasil karya siswa? Hasil karyanya apa? Ya, hasil karya ini dipasarkan terutama saat pameran dan saat gelar karya. Kami mengundang masyarakat, orang tua siswa, mereka memesan yang kami layani. Aktivitas mematik ini sebagai bentuk menumbuhkan kecintaan siswa akan budaya Indonesia. Sementara seragam guru dan murid yang menggunakan hasil karya batik tulis siswa, Tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Alice Novit, Ayus melaporkan.